Intro Saya di dunia ini yang pantas pemimpin Indonesia ya Yang pantas jadi musuh saya cuma satu mas Siapa itu? Pak Harto Artinya apa itu? Tapi itu pun saya di raya masih kesana Masih jadi teman baik saya Artinya apa itu? Artinya saya gak punya musuh dong di Indonesia Ada satu hal Kita banyak mendengar bahwa teman-teman dekat Anda Dulu menyesalkan kenapa Anda jadi presiden Anda sebenarnya lebih layak menjadi guru bangsa Gak usah ikut campur dalam perpolitikan yang gak jelas itu Saya diperintah oleh lima orang sesempuh saya Itu saja kalau mereka Memerintahkan apa saja Masuk api masuk api Tanpa perlu berpikir? Tanpa perlu berpikir Kenapa begitu? Loh Selain sesempuh itu Saya ini orang pesantren disuruh-suruh orang tua Itu gak bisa ditawar itu Gus? Gak bisa ditawar Lima orang itu Saya gak sebut namanya Ya Gus Dur Dalam 20 bulan sebagai presiden Prestasi apa saja sih yang sudah dicapai? Saya itu menjadi presiden Di saat Indonesia menghadapi bahaya Akan terurai Kelompok-kelompok separatis ada di mana-mana Jadi saya berangkat keliling-keliling dunia itu 80 kali dalam 20 bulan Jadi 4 kali 1 bulan Itu tugas saya cuma satu Apa? Yaitu membuat supaya integritas wilayah Indonesia ini tetap Itu saja Gak ada pikiran lain Berlakuan dekat ini 4.23 Juli dini hari Gus Dur mengeluarkan keputusan kontroversial Dekret presiden yang dibacakan jurubicaranya Yahya Stakuk Setelah melihat Dan memperhatikan dengan seksama Perkembangan politik Sontak Keputusan Gus Dur ini Mengundang reaksi keras berbagai kalangan Mulai dari tidak adanya dukungan dari TNI Seruan fatwa mahkamah agung Bahwa maklumat presiden Gus Dur Bertentangan hukum Hingga MPR yang tetap menggelar sidang istimewa Tanpa kehadiran sang presiden Ironisnya Dengan serta merta pula MPR melantik Megawati Soekarno Putri Sebagai presiden kelima Republik Indonesia Dan Gus Dur pun lengser dari tampuk tertinggi ke pemimpinan di Republik ini Ya itu tadi rekaman saat-saat menjelang Menjelang Dicopotnya seorang Abdurrahman Wahid atau Gus Dur secara paksa melalui sidang istimewa MPR pada tanggal 23 Juli tahun 2001 Masih banyak misteri yang menjadi pertanyaan masyarakat hingga saat ini Untuk itu kita undang Abdurrahman Wahid atau Gus Dur untuk tampil di KKND Menjelaskan berbagai pertanyaan yang masih mengganjal tadi Termasuk apakah benar sampai saat ini Gus Dur belum menerima pencopotannya secara paksa tadi? Lu Jadi Gus Dur Tadi itu ringkasan dari perisiwa detik-detik terakhir Anda Mengundurkan diri atau mundur atau dimundurkan Nah apakah sampai sekarang Anda memang Dilengserkan Anda dilengserkan Apakah Anda masih tetap sampai saat ini tidak menerima dan menganggap itu tidak sah? Oh enggak benar, enggak benar Enggak sah emang Itu proyek politik dari MPR Karena itu Amen Rais tidak merasa perlu memberitahu saya Iya, dulu Anda atau sampai sekarang bahkan Anda tetap menganggap itu sebagai pelanggaran konstitusi Pelanggaran apa sebenarnya? Pelanggaran konstitusi Karena disitu ada insubordinasi Insubordinasi itu siapa yang mimpin? Yang mimpin Kapolri Bimantoro Dan Panglima TNI Namanya Widodo AS sekarang Mengko Sudah itu Apa adanya saya omongin Tapi begini Gus Setelah Anda merasa itu tidak sah Tapi toh kenyataannya Gus Dur digantikan oleh Megawati Kemudian sekarang kita punya presiden namanya SBY Semua berjalan normal saja Lalu apa negatifnya bagi bangsa Dengan pencopotan Anda tadi? Bukan soal bangsa, ini soal hukum Saya dilengsirkan secara politis Secara hukum belum pernah dibuktikan saya bersalah Yang bersalah bahkan pansusnya DPR Yang dipimpin oleh sekarang Menteri Sosial Bakhtiar Hamzah Yaitu menurut undang-undang Pansus-pansus itu harus tutup pintu Supaya tidak didengar orang dari luar Tapi oleh bakhtiar Hamzah dibuka 10 cm Di situ berjejer-jejer lah Tipnya wartawan Nah kan Waduh semua yang ada dalam sidang diketahui dunia luar Itu pula yang membuat saya Oh ya kalau gitu kan Mereka maksudnya melengsirkan saya dengan segala cara Hukum gak hukum Tapi sesudah itu apa upaya yang Anda lakukan? Enggak ada Sebab penakut bangsa ini Kenapa Anda bilang penakut? Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah Akhirnya gak ada yang ditindak toh Tapi sekian tahun sudah berlalu Gus Untuk apa rasa penasaran, perasaan? Saya gak pernah itu terserah bangsa Indonesia Saya itu memaafkan semua Sampai istri saya marah kepada saya Karena saya pergi ke rumah Megawati Tapi kenapa Anda lalu ke Megawati Kalau memang Anda marah dan kecewa Saya gak marah Yang mestinya marah itu bangsa ini Mereka diem aja lah Kenapa saya jadi ribut? Saya gak mau ribut Baik, Gus Dur Tapi disuruh Apa namanya memandang itu Bener gak bisa dong Orang kan ada batasnya Barang antara benar dan salah Jadi yang benar dalam hal ini istri saya Tapi kenapa Gus Dur gak mau nunggu tema istri? Tanya dia jangan tanya saya dah 300 ribu orang mas Tanda tangan supaya saya jangan berhenti jadi presiden Tapi saya bilang Daripada bangsa ini pecah dalam pertempuran Darah mengalir ke arah saya Mendingan saya lengser aja deh Nah itu Tapi omongan ini kan dibilang omongan ngawur Gus Karena faktanya ketika Anda bilang Nanti jutaan orang akan datang masuk Jakarta Orang-orang dari Jawa Timur Begitu ditunggu-tunggu gak ada Saya yang mahan kok Jadi kalau gak ditahan sama Gus Dur Datanglah beneran itu ya Ya bukan begitu Artinya tetap saja kebenaran kita pertahankan Tapi sikap kita itu Jangan sampai bangsa ini Perang saudara Dan itu pengorbanan Anda Nah bagi saya bukan korban Biasa aja Nah satu pemandangan yang kurang elok Gus Anda keluar memakai celana pendek dan kaos oblong Banyak orang bilang itu tidak pantas Sebagai presiden Anda tampil seperti itu Mengapa Anda tampil seperti itu Nah ya itu supaya saya gak dianggap presiden Terus manfaatnya apa dengan dianggap tidak sebagai presiden Loh orang dingin hatinya gak jadi marah Tapi Gus Dur Dalam upaya mencopot Anda Siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda Dua Siapa? Amin Rais dan Megawati Mengapa? Hah? Tanya sana dong kok tanya Nah kalau memang Megawati dan Amin Rais dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan Anda Apakah Anda dendam mama mereka? Nah Apain dendam mama Amin? Artinya Gus Dur sudah melupakan itu? Sudah memaafkan? Maafkan lupa sih enggak Nah pernahkah setelah peristiwa ini apakah itu Megawati atau Amin Rais datang ke Anda untuk meminta maaf? Tidak ada Mereka merasa dirinya benar ya sudah Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri Pernyataan ini agak bertentangan dengan kenyataan bahwa kelihatannya Gus Dur sama Pak Amin Rais sama Ibu Megawati akur-akur aja rukun-rukun aja Saya di dunia ini yang pantas pemimpin Indonesia ya Yang pantas jadi musuh saya cuma satu mas Siapa itu? Pak Harto Artinya apa? Tapi itu pun saya di raya masih kesana Masih jadi teman baik saya Artinya apa itu? Artinya saya enggak punya musuh dong di Indonesia Ada satu hal Kita banyak mendengar bahwa teman-teman dekat Anda Dulu menyesalkan kenapa Anda jadi presiden Anda sebenarnya lebih layak menjadi guru bangsa Enggak usah ikut campur dalam perpolitikan yang enggak jelas itu Saya diperintah oleh lima orang sesempuh saya Itu saja kalau mereka Memerintahkan apa saja masuk api masuk api Tanpa perlu berpikir? Tanpa perlu berpikir Kenapa begitu? Loh Selain sesuatu Saya ini orang pesantren disuruh-suruh orang tua Itu enggak bisa ditawar itu Gus? Enggak bisa ditawar Lima orang itu Saya enggak sebut namanya Ya Gus Dur Dalam 20 bulan sebagai presiden Prestasi apa saja sih yang sudah dicapai? Saya itu Menjadi presiden Di saat Indonesia menghadapi bahaya Akan terurai Kelompok-kelompok separatis ada di mana-mana Jadi saya berangkat keliling-keliling dunia itu 80 kali dalam 20 bulan Jadi 4 kali 1 bulan Itu tugas saya cuma satu Apa? Yaitu membuat supaya integritas wilayah Indonesia ini tetap Itu saja Enggak ada pikiran lain Tapi ada yang menuduh Dan ternyata berhasil Kita tetap satu negara hari ini Jadi Gus Dur merasa itu karena jasa Gus Dur? Bukan Ternyata tugas saya begitu Bukan rasa berjasa itu adalah soal kedua Tapi ada yang menuduh bahwa Gus Dur ini sebenarnya menggunakan Aji Mumpung Mumpung jadi presiden dibayari negara keliling jalan-jalan Alah nanti sejarah akan membuktikan Tapi Gus Dur Perjalanan Anda itu Menelan biaya sampai 52,7 miliar Ya tapi eksistensi Indonesia sebagai satu negara Harganya jauh lebih tinggi Jadi gak bisa dipersoalkan itu biaya Gak bisa dipersoalkan Loh kalau enggak kan udah dipakai oleh orang-orang bersek itu Salah satu yang masih menjadi perdebatan sampai sekarang adalah ketika Gus Dur membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan Kalau Departemen Sosial dulu apa alasan persisnya? Sementara banyak orang terlantar yang harus diayomi oleh Departemen itu Persisnya itu Karena Departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat ternyata korupsinya gede-gedean Sampai hari ini Kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya Oh memang Kenapa Anda bakar lumbungnya? Bukan Karena tikusnya sudah menguasai lumbung Depan dibubarkan Kalau Depan jelas Akibatnya sekarang persis itu sangat tidak terkontrol Bahkan pornografi sekarang merajalela Iya Betul Itu dosa Anda loh Enggak dong Dosa yang nyarin Saya diapa-apakan Diapa-apakan itu saya bekerja menurut ketentuan undang-undang dasar Undang-undang dasar menjamin kebebasan berpikir Dan itu hanya mungkin kalau Depan enggak ada Sekarang enggak ada kebebasan berpikir Tapi kalau kebebasannya seperti sekarang enggak ada yang kontrol Gus Siapa aja bisa Kita kontrol nanti dong Siapa yang mengontrol? Ya antara kita aja Kenapa sih masyarakat juga penting peranannya kok Memang hanya pemerintah aja Baik Gus Satu lagi Hal yang dicatat ketika Anda menjadi presiden Dan agak kontroversial Yaitu Masalah PKI Banyak orang begitu khawatir ketika Anda dulu mencabut TAP MPR nomor 25 MPRS 1966 Sebab bertentangan dengan undang-undang dasar mas Tapi itu ada kesan pembelaan Anda terhadap orang-orang ex-PKI dan keluarga Terserah kesan enggak kesan terserah Apa alasan Anda? Yang terpenting itu bahwa tugas Mengucilkan PKI itu Bukan tugas negara Itu penting Apa artinya pemisahan agama dari negara Kalau negara ngurusin segala hal Padahal yang menentang PKI kan cuma beberapa gelintir orang aja Jadi Anda tetap merasa bahwa apa yang Anda lakukan mencabut TAP MPR itu benar? Benar karena bersamaan dengan undang-undang dasar Kenapa? Karena memang undang-undang dasarnya begitu mau diapain Begitu itu bagaimana? Ya melindungi semua Ya itu hasil daripada tujuh abad lamanya kita berpancasila tanpa nama Yaitu yang dinamakan Bineka Tunggal Ika Berbeda-beda tapi satu tujuan Nah ini yang penting kita melihatnya dari situ Kalau belakang ini ada kekhawatiran PKI akan bangkit? Kenapa takut? PKI aja ditakuti Gus Dur Di antara banyak statement Anda Atau pernyataan Anda yang dianggap ngawur Dianggap nyeleneh Ada satu yang dicatat dan dianggap serius Yaitu ketika Anda berada kalau nggak salah di Italia Anda menyatakan bahwa Pernah suatu ketika Faisal Tanjung waktu itu Panglima Abri Diminta untuk menghabisi Anda Jadi yang minta adalah Pak Harto Anda dan Megawati ingin dihabisi Dan statement itu terbuka loh Gus Dur Dugaan Anda kata-kata dihabisi ini Dihabisi karirnya atau dibunuh? Tanya Pak Harto Tanya Pak Harto Kenapa? Karena Faisal Tanjung mengucapkan itu Lalu Pak Wiranto sebagai Panglima Kostrat Nelpon saya Gus Panglima saya kok bilangnya begini-begini Ya Saya anggap itu soal politik lah Pak Harto juga bukan soal pribadi kok itu Soal politik Politik mengharuskan itu ya itu Tapi saya tahu juga kebiasaan Raja Jawa Pak Harto kan anggap dirinya Raja Jawa Apa yang dilakukan tangan kanan Tangan kiri gak boleh tahu Karena itu saya bilang soal Pak Harto Begini Pak Harto Tolong Anda pergi ke Pak Harto Tanya Omongannya Faisal Tanjung yang begitu itu betul gak? Apa jawabnya Pak Harto di cendana Kepada Pak Harto Bahwa Wah gak mungkin dong saya begitu Megawati itu dilindungi ayahnya Gus itu dilindungi para kiai Nah selesai sudah Mau soal politik Saya gak ada dendam pribadi Gak ada Malah saya terus terang aja Ini ada Yeni anak saya ini Ikut saya kemarin Hari Raya pertama hari Sabtu Saya Soan Pak Harto Ya maaf-maafan Hari Raya Sudah selesai Terus makan dan pulang Ya tapi ini kan untuk meluruskan sejarah Jangan sampai orang salah paham mengenai ini Pak Faisal Tanjung juga secara terbuka Mengklarifikasi bahwa tidak pernah ada itu Jadi apa yang Anda Ya kalau begitu Pak Wiranto dong Dia mengatakan Pak Wiranto bohong Anda bilang ada operasi naga hijau Naga merah itu kan orang bilang Memang ya begitu saya dengernya kok Gustur ini ngarang-ngarang aja Yang saya nyatanya nanti sejarah akan buktikan Betul tidak hanya itu Tapi Gustur sendiri pernah datang ke Pak Harto Untuk mengklarifikasi ini Nggak perlu ngapain Tapi dari penjelasan Pak Wiranto Memang Pak Harto bilang Tidak pernah ada Karena tadi itu ya Kayak kemarin ini Saya ke tempatnya Pak Harto Sepulang saya Dengan suara terbata-bata Karena Pak Harto itu sudah banyak lupa Itu ngomong kepada Para ajudanya Ngomongnya apa Saya pengen ngomong dengan kustur panjang-panjang Tapi nggak bisa Itu tuh Kenapa nggak bisa Ya karena dia Pelupa itu Terbanyak yang lupa Pak Harto itu orang pointer loh Jasanya bagi bangsa ini Besar sekali Walaupun dosanya juga besar Ya jangan dilanjutkan dulu Gustur Kita break dulu Tapi sebelum kita lanjutkan Ada beberapa pendapat Para tokoh mengenai Gustur Ini dia cuplikannya Gustur ini Manusia Yang langka Dan Kontroversial Aneh Tapi juga jenius Gustur terlalu maju Seperti Indonesia Jadi Indonesia sendiri Belum siap untuk menerima Pemimpin seperti Gustur Maka dari itu Terjadi kontroversi Karena Indonesia sendiri Masyarakatnya Memang belum siap Untuk memperoleh Memimpin seperti Gustur Di mata saya Gustur adalah Pertama ya itu Kawan sahabat saya Karena sebelum jadi presiden Saya sudah kenal sama beliau Sering bersama-sama Dalam Dialog Dalam seminar Dalam Sebagai narasumber Yang kedua Yang kedua Gustur adalah juga Atasan saya Saya senang Sebab sebelumnya Presiden kita Tidak pernah memberikan Pernyataan kontroversial Tapi malah bertindak Kontroversial Dengan korupsi Kekerasan Dan penyembelian Hak asasi manusia Jadi saya senang Ada presiden Yang memperjuangkan Pluralisme Demokrasi Yang untuk Indonesia Dianggap kontroversial Sebagai pribadi Dia orang yang Paling memberikan Kesan pada Saya dalam hidup saya Karena penuh dengan Warna Dan penuh dengan Substansi Saya mendatangi Gustur Sebagai Ulama Yang diakui Oleh 40 juta umat Di Indonesia Saya Sangat Mengidolakan Gustur Otomatis Saya juga Pastinya akan Menghormati Dan Meyakini Apa yang menjadi Fatwa Dari seorang Gustur Pada saat Bapak Presiden Merencanakan Mengeluarkan dekret Terjadilah Perbedaan Pendapat Karena Sebagai Menkopul Soskam Saya menganalisa Kalau dekret Sampai keluar Keadaan akan Semakin memburuk Itu Kira-kira Mungkin sudah 20 tahun yang lalu Saya kenal Gustur Sudah lama Tapi Mengenai Koalisi itu Itu akan Secara alamiah Menjelang 2009 Sejumlah nama Disebut-sebut Sebagai calon Presiden Selain SBY Megawati Yusuf Kala Nama Gustur Juga mulai Disebut-sebut Dari Segi Popularitas Menurut Lembaga Demokrasi Dan HAM Yang terbaru Urutannya Sebagai berikut SBY SBY 21% Megawati 17,6% Amin Rais 7,5% Yusuf Kala Wiranto 4,9% Gus Dur 1,5% Agak Lebih dikit 1,9% Gus Dur Lumayan 0,4% Lebih tinggi Nah kemudian Yang menang Gak disebut Belum ini Yang paling bawah itu Pertanyaannya Apakah Gus Dur Juga berminat Mencalonkan diri Sebagai presiden Pada pemilih 2009 Nanti Saya ini Kalau diperintahkan Oleh 5 Sesepuh Ya Saya akan jadi calon Tanpa tim Sukses Tanpa duit Dulu begitu Kalau Gus Dur Maju Tadi tanpa uang Tanpa macem-macem Lalu modal Gus Dur Apa? Kepercayaan Masyarakat Apa Gus Dur Yakin Masyarakat Masih percaya Magus Dur Ayo ikut saya Yuk Nanti Kalau saya Kesitu Bodoh 250 ribu orang Berbanding 100 Atau 200 juta Sedikit sekali Terus Loh Kalau cuman dia Banyak Saya ini Tiap 2-3 hari Sekali 2 atau 3 3 hari Sekali ini Kiai Kampung Kalau mau ikut Nanti hari kemis Ke Cicalengka Dengan saya Tempatnya Jangan Sait Itu 3 ribu Kiai Kampung Kembali Ke dalam konteks Gus Dur Akan mencalonkan diri Katakanlah Setelah mendapat restu Dari dua Kiai lainnya Pertanyaannya Dengan kondisi Penglihatan Yang terkendala Ini Gus Dur Dan itu menjadi Hambatan ketika Gus Dur Dulu mau maju Oleh KPU Dianggap bahwa Tidak memenuhi persyaratan Kesehatan fisik Melanggar undang-undang Tapi kan itu Masih ada Sampai sekarang Gus Dur Empat buah undang-undang Karena KPU-nya Dibiarkan curang Kalau kemudian itu Terjadi lagi Sekarang ini Tahun 2009 Ya biar aja Rakyat masih ada ini Tapi Gus Dur Berarti gak bisa maju dong Apa? Gak bisa maju Karena terkendala oleh Saya itu mau gak butuh Maju kok Orang tua-tua itu Punya solusi sendiri Nanti Ini sedikit beranda Andai Gus Dur Kalau Akhirnya Gus Dur Tidak maju Siapa Toko yang Anda Anggap pantas Untuk memimpin Bangsa ini ke depan Lebih dulu Tanyalah Apa yang harus Diperbuat Bangsa kita Bangsa kaitan ini Paling kaya di dunia Kok jadi Paling melarat Sekarang Artinya? Karena korupsi Dibiarkan Tidak ditindak Jadi kalau harus menyebut Toko Gus Dur bisa gak Menyebut Toko Siapa kira-kira yang Pantas Udah nanti dong Rahasia perusahaan Baik Disini ada Ibu Sinta Nuria Istri dari Gus Dur Ibu Sinta Pertanyaan penting nih Kalau Gus Dur mencalonkan diri lagi Dan direstui oleh para kiai Apakah Anda mengizinkan? Saya sebagai istrinya Menjadi apapun Saya akan tetap mendukung Karena terpaksa Atau karena cinta? Jelas karena cinta dong Tapi boleh tahu gak Mana yang membuat Anda bahagia? Sebagai istri Gus Dur sekarang Atau sebagai istri Gus Dur ketika menjadi presiden? Sebagai istri Gus Dur Baik sebagai presiden Sebagai orang biasa Sebagai kiai Atau sebagai apapun Saya akan tetap bahagia Di sampingnya Saya baca di Biografi Gus Dur ini Dulu Anda ini cantik dan diperbutkan Sekarang sih masih cantik juga Tapi dulu Anda cantik dan diperbutkan oleh banyak pemuda Tapi yang tidak terungkap disini Mengapa Anda mau kawin nama Gus Dur? Karena itu adalah kanda Allah Yakin? Saya yakin Saya dapat informasi katanya Anda dipaksa oleh paman Paman siapa? Jadi Saya punya paman Nanti dulu Namanya Pak Aziz Bisri Ya Dia marah Loh kok Nurya itu mau aja Salaman dengan Abah Kayak Bisri Sansuri Kakek saya dari ibu Kenapa? Saya kan juga pengen salaman Nah itu Paman ngiri Ibu Sinta Apa sifat-sifat Gus Dur yang paling menyenangkan Buat Anda? Kok kayaknya susah Apa gak ada ya? Makan yang gampang Ya Ngurusnya sih gampang Makan juga apa adanya Apa saja dimakan Tambah lagi ya Yang paling menyenangkan saya Yang menyenangkan dulu Pada setiap kali saya melahirkan anak Ya Setiap malam kan biasanya anak bangun Nah itu Setiap kali anak saya bangun Nangis Maka Masjur yang pertama kali bangun Kemudian Mengganti popoknya yang kena genjing Kemudian mengangkatnya Dan menyerahkan kepada saya Saya tinggal netekin Setelah anak saya tidur Kemudian diambil lagi Ditaruh di beklaksi lagi Pertanyaannya kalau yang menjengkelkan Apa sifat-sifat Gus Dur yang menjengkelkan Yang menjengkelkan ya kalau urusan kesehatan Susah sekali diaturnya Sampai sekarang? Ya sampai sekarang Baik Nah banyak yang tidak paham Pada semua tindak Atau banyak tindakan Gus Dur Langkah-langkah Gus Dur Yang dibilang Jurus Dewa Mabok gitu Gus Dur Tapi Yeni kelihatannya bisa memahami Gus Dur Kira-kira bagaimana kita bisa memahami seorang Gus Dur Atau kita bisa menerima Gus Dur Apa adanya bagaimana caranya Yang dikatakan oleh beberapa orang Tadi yang diwawancara bahwa Gus Dur itu Ahead of his time Sangat jauh melampaui jamannya Jadi kalau ada seorang Kiai dari panggung Mengatakan dengan sangat sederhana bahwa Gus Dur ini ibaratnya kepala lokomotif Kereta Jepang yang sangat supersonik itu Sementara gerbongnya ini gerbong Ya kereta kita sekarang Gaya baru ekspres atau gaya baru malam atau apalah Jadi terseok-seok gak bisa mengikuti Tapi satu hal bahwa Gus Dur ini selalu mendasari tindakannya Kepada beberapa hal yang Sebetulnya sangat simpel Keinginan beliau dalam menciptakan perdamaian dan rekonsoliasi Jadi seperti dikatakan tadi misalnya PKI dan lain sebagainya Itu hanyalah upaya Sedikit upaya Bagaimana terjadi rekonsoliasi Di antara sesama anak bangsa di Indonesia ini Itu Jadi sebetulnya tidak ada kontroversinya Kalau kita bisa memahami dari Gambaran besar seperti itu Lalu soal Tadi Kebetulan karena saya ikut menemani Pada waktu pakai celana pendek di Halaman istana Itu sebetulnya adalah upaya terakhir dari Gus Dur Ya waktu menjadi presiden masih Atau hari-hari terakhirnya lah Untuk mengajari bangsa ini Untuk berpikir mendahulukan substansi Bukan bungkus Nah pada saat Gus Dur rajin mengkritik SBY waktu itu Anda justru masuk menjadi staf ahli presiden Apakah Gus Dur tahu atau Anda diizinkan? Sangat tahu dan saya Diizinkan? Ya Tidak ada masalah Itu urusan dia Tapi kan ini jadi orang bingung ini lihat Loh itu anaknya Ya biar bingung Jadi Gus Dur tidak pernah ikut campur dalam kehidupan Anda? Tidak pernah Gus Dur ada satu misteri yang Anda harus ungkapkan pada kesempatan ini Yaitu katanya kalau Gus Dur tidur Kita ngobrol kita diskusi Gus Dur bangun langsung nyambung Apa betul itu Gus? Saya dengarkan apa kata terakhir yang saya ingat ya Nah tentu mereka belum bicara jauh Dari situ-situ saja Mas Jadi kalau itu saya Wah disangkanya saya denger Nah disini ada Anita Salah satu putri dari empat putri Sayang Alisa yang paling tua gak bisa hadir ya Tapi ada tiga putri yang hadir disini Pertanyaannya sederhana aja Anita Bagaimana perasaan Anda jika membaca atau mendengar bahwa Gus Dur dihujat? Reaksi pertama seperti apa? Terutama ketika menjadi presiden Itu berhubungan juga sebenarnya dengan satu yang saya kagumi dari Bapak Dan saya belajar juga dari Bapak Yaitu bahwa kita gak perlu berpikir mengenai orang melihat kita seperti apa Yang penting kita berusaha melakukan Do the right thing If we believe it as something's right Yaudah kita lakukan itu gitu Jadi kalau misalnya Bapak dihujat sana sini Saya ngerasanya cuma Pasti Bapak punya alasan untuk itu Untuk melakukan apa yang Bapak lakukan Punya alasan kenapa Bapak mengatakan apa yang Bapak katakan Dan itu cukup untuk buat pegangan buat saya untuk mensupport Bapak Itu Menarik sekali Sekarang giliran Inaya Inaya Enak mana jadi anaknya Gus Dur yang sekarang atau anak presiden? Yang pasti jadi anaknya Gus Dur dalam berbagai kondisi Mau jadi presiden, gak jadi presiden, mau jadi ketua PBNU Selalu bahagia jadi anaknya Gus Dur Apapun itu Di Metro TV Ada program namanya news.com Dan disitu ada figur Gus Pur Yang meniru Gus Dur Apakah keluarga nonton acara itu? Ya Ya Tiap minggu malam itu selalu ada di situ Pertanyaannya Bagaimana reaksi keluarga ketika melihat toko Gus Pur ini? Marah, jengkel, senang Atau apa perasaannya? Yang saya tahu Pak Handoyo itu Iya Pak Handoyo itu sangat kagum pada Bapak Dan saya sangat melihat bahwa Apa yang dilakukan Pak Handoyo itu bukan Bukan apa ya kok dalam bahasa inggrisnya Mocking ya Bukan mockery Tapi lebih karena Itu bentuk penghormatannya beliau kepada Bapak Jadi gak perlu di Gak perlu jengkel Sangat tidak perlu jengkel Oke Baik kalau gitu Kita minta Itu saja kok repot-repot Memahami Memahami dokter Handoyo Kalau gitu kita panggilkan Gus Pur Atau dokter Handoyo Nah kalau orang bertanya Silahkan duduk Bagaimana sikap Anda terhadap Gus Pur Saya bilang Itu advertensi gratis Ibu Sinta Sebenarnya siapa yang lebih ganteng diantara ini Gus Pur Dokter Handoyo ini pengikut advertensi Fujifilm Lebih indah dari warna asli Tapi tunggu dulu Waktu itu saya tanya sama dokter Handoyo Anda udah dapat izin belum Dari Gus Dur untuk memerankan Gus Pur Katanya sudah dapat izin Apa betul Gus? Ya Anggap aja udah dapet Habis mintanya pun begitu yaudah Tapi sebelum kita lanjutkan Bagaimana kita lihat Dokter Handoyo menirukan Gus Dur Menjadi Gus Pur Di News.com Ini dia cuplikannya Gimana-gimana Gus? Kalau berani ya dituntut sana Gitu aja kok repot Jangan bawa-bawa saya ya Saya tuh gak ikutan Saya datang sendiri Wong saya cuma mau silaturahmi Gitu aja kok repot Kritik itu penting loh untuk kemajuan Gitu aja kok repot Tapi dokter Handoyo pernah mengatakan ke saya Bahwa memang beliau ini sangat mengagumi Gus Dur Apa yang Anda kagumi dari Gus Dur? Pertama oleh karena saya kenal biografinya beliau Saya baca Lanjutnya beliau juga yang saya salut Dia berdiskusi dengan orang-orang yang warnanya pelangi Pak Andi Kalau nginjemit terminologi politik Mulai dari yang paling kiri sampai yang paling kanan Tidak pandang suku, agama, rata, bangsa Dan beliau selalu Dalam mindset ingin Gus Dur itu ada paham Pertama keislaman Kedua adalah keindonesiaan Yang ketiga adalah kemanusiaan Kemanusiaan ini beliau implementasikan dalam satu kata Demokrasi, pluralisme, kesamaan dihadapan hukum Tidak ada diskriminasi Anda sudah mulai berani menyimpulkan pemikiran Gus Dur ya Dikit-dikit dapat Pak Andi Oleh karena saya baca Nah Gus Dur Dr. Handoyo ini dianggap Mampu menirukan Anda secara persis di news.com Tapi kalau boleh jujur Menurut Gus Dur Apa yang tidak bisa ditiru Oleh Dr. Handoyo Ya nanya-nya yang keliru Ke dia jangan ke saya Berkomentar tentang Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Dr. Handoyo mengenai Gus Dur Nah ini pengakuan yang jujur dari istri ini Coba apa? Satu hal Yang dikenal oleh masyarakat tentang Gus Dur adalah Juknya Kemana pun juga Orang hanya seakan bertanya Apa Juk terakhirnya Gus Dur Nah itu yang tidak muncul dari Pak Dr. Handoyo Wah harus belajar banyak ini kelihatannya Baik luar biasa Gus Dur Sebelum kita akhiri acara ini Kita akan membagikan buku biografi Gus Dur Yang ditulis oleh Greg Burton Ya Untuk kita yang hadir semua Dapat satu-satat Ya Dan bagi Anda Pemirsa yang ada di rumah Anda juga bisa mengakses buku ini Melalui kickandy.com Dan Gus Dur Sebelum berakhir Kita punya Sebuah karikatur Untuk Gus Dur Ini dia Jadi disini digambarkan Gus Dur Pakai kopia Dengan Pakaian Silat ya Jawara Memegang kendit Bertulisan Drunken Master Oke Gus Dur Sekali lagi Terima kasih Untuk hadirkan Gus Dur disini Minta maaf Kalau ada guionan yang gak pas Juga Gus Pur Iya Dan pemirsa Berakhir sudah acara kickandy Mudah-mudahan Ada arti Yang bisa Anda petik Dari semua pembicaraan Dan wawancara ini Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati